Aku kasihaa midhari kaya posa setaun Corwan seriwaa taq hu'ing hadis Rowan seriwaa taq hu'ing hadis Rowan seriwaa taq hu'ing hadis Sintan muslimun imam muslim Rohwan seriwaa taq hu'ing hadis Sintan muslimun imam muslim ini dalam kitab makasih disaum sekarang ini Syekh Ibn Wabdi Salam ini beliau menerima barang siapa orang yang memberikan makanan berbuka puasa kepada 36 orang yang puasa maka orang tadi itu sama seperti puasa satu tahun, ganjarannya sami kali puasa satu tahun bila ada orang yang memberikan menu buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa dengan jumlah 36 porsi maka orang tadi akan mendapatkan pahala seperti puasa satu tahun seperti puasa satu tahun alasannya apa? angsal ganjaran puasa satu tahun alasannya itu orang tadi itu sama seperti memperoleh ganjarannya puasa 36 hari terus dikwawah memberikan makanan kepada 36 orang ini sama dengan puasa selama 36 hari puasa 36 hari ini sama dengan jumlah puasa Ramadan plus puasa sawal puasa Ramadan kan 30 hari ditambah puasa sawal ini 6 hari 30 tambah 6 36 hari keterangan itu satu kebaikan itu dilipatkan sepuluh kebaikan terus kita melakukan satu kebaikan maka akan dilipatkan sepuluh kebaikan dikwawah 36 hari 36 hari dikali sepuluh totalnya 360 hari 360 hari ini sama dengan jumlah hari dalam satu tahun itu jelundurungnya alasannya alasannya kenapa kalau orang yang memberikan menu berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa itu sama ganjarannya dengan orang yang puasa selama satu tahun tapi jangan sampai terpahami kalau tidak bisa dikwawah tidak bisa dikwawah tidak bisa dikwawah soalnya dikwawah ganjarannya sudah dikwawah setahun tidak bisa dikwawah dan itu salah soalnya apa soalnya seorang Ramadan sendiri itu kan ada hukumnya wajib terus mau tidak mau harus dilakukan kemudian pahala kewajiban itu pasti lebih besar daripada pahala kesunaan terus pahala kewajiban itu pasti lebih besar daripada kesunaan maksudnya sunahnya ganjarannya apa ganjarannya satu tahun apa ini pahala yang wajib berupa pahala Ramadan berikutnya berikutnya salah satu dari kesunan puasa dan itu kesunan yang paling kuat kesunan yang paling dianjurkan ini adalah kasratul judi utawi akai lomo wadarsul qur'ani landeres alqur'an 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 lainnya menyemak, ini mudah rosah wamudah rosah duhulan semak-semaan Al-Quran wamudah rosah duhulan semak-semaan Al-Quran wad tahajudhulan tahajud wad tahajudhulan tahajud wad tahajudhulan tahajud ini kesunaan salah satu kesunaan puasa dan merupakan kesunaan yang sangat dianjurkan, yang mu'akadah sunah mu'akadah ini kasar tujud kemudian memperbanyak sodakoh kemudian selama ini bakduh tarweh mesti kaleng keliling supaya mendapatkan kesunaan kasar tujudh kemudian apa atar-ater itu juga supaya mendapatkan kesunaan kasar tujudh kesunaan apa memperbanyak sodakoh kemudian membaca Al-Quran terus semak-semaan Al-Quran kemudian solat tahajudh itu salah satu kesunaan puasa bahagia 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 manchal Teman-teman ngetah ke hadith Sintan Assyaykhoni Shaykh Bukhari Muslim Hokot jatuh-keu koa lagi 1000 ngetokake hadith Hokot kido moan kau temen-temen ngetokake hadith Sinat As tampoco creme Imam Bukhari muslim Sinat As creator imam Bukhari muslim Ani bini abbasin diriwayatno wa shanla na'yibn abbas Ani bini abbasin diriwayatio wa shangla na'yibn abbas Ani bini abbasin diriwayatno wa shangla on'yibn abbas Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas Kala ngendiko sinan Ibnu Abbas Kala ngendiko sinan Ibnu Abbas Kala ngendiko sinan Ibnu Abbas Ngendikone karena ono Karena ono sinan an-nabiyu nabi Karena ono sinan an-nabiyu nabi Iku ajwa dan nasi paling lumone menusong 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 Terus kajian nabi ini Orang yang paling dermawan Orang yang paling dermawan itu kajian nabi Wajwa dumayakunu utawi paling lumone ono sinan nabi Wajwa dumayakunu utawi paling lumone ono sinan nabi Ikufi Ramadona yang dalam bulan Ramadan Ikufi Ramadona yang dalam bulan Ramadan Ikufi Ramadona yang dalam bulan Ramadan Hinajal ko nalikoni ketemu Hinajal ko nalikoni ketemu Hinajal ko nalikoni ketemu hu ing nabi Hinajal ko nalikoni ketemu hu ing nabi Sinten Jibrilu malaikat Jibril Sinten Jibrilu malaikat Jibril Sintan Jibrilu Malaikat Jibril Hari-hari paling dermawannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu paling dermawan ketika bulan Ramadan Melebihi pada hari-hari selain bulan Ramadan Soalnya pada bulan Ramadan itu wajar Nabi setiap daluni bertemu dengan Malaikat Jibril Setiap malam itu pasti bertemu dengan Malaikat Jibril pada saat bulan Ramadan Waka nalan ono, waka nalan ono, waka nalan ono sopa Jibrilu Malaikat Jibril Waka nalan ono Sintan Jibrilu Malaikat Jibril Waka nalan ono Sintan Jibrilu Malaikat Jibril Aleihi iku muga tetap ingatasi Jibril Aleihi iku muga tetap ingatasi Jibril Aleihi iku muga tetap ingatasi Jibril Iku muga tetap ingatasi Jibril Assalamu utawi rohmatsalam Alaihi iku moga tetap ingatasi Jibril Assalamu utawi rohmatsalam Alaihi iku moga tetap ingatasi Jibril Assalamu utawi rohmatsalam Malaika Jibril iku yalko ketemu sinan 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 malaika Jibril hu ing nabi iku yalka ketemu setan malekat jibril hu ing nabi ketemu fikul li layelaten ing dalam sapen-sapen wangi 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 min romadona sangking wulan romadon min romadona sangking wulan romadon min romadona sangking wulan romadon Fayfolgharisunuli semaksamaan Fayudarisu nuli semaksamaan Sinten Maläkat Jibril Fayudarisu nuli semaksamaan Sinten Jibril Huing Nabi Fayudarisu nuli semaksamaan Sinten Jibril Nyema Al-Qur'ana yang Al-Quran Setiap malam pada saat bulan Ramadan Pasti Malaika Jibril menemui kanjir Nabi Ketika bertemu antara kanjir Nabi dan Malaika Jibril Saling semak-semaan Al-Quran Malaika Jibril membacakan sebuah ayat Kemudian Nabi menerikan sambil disimak oleh Malaika Jibril Saling semak-semaan Ini adalah hikmah yang di bawah Untuk catatan kaki Hikmah ini adalah hikmah mudarah Tentu Al-Quran Ketika Jibril menimbulkan Hina nafsi Hina nafsi Kemudian Kecukupan Nabi semakin muda-muda Rasa cukupnya Nabi semakin meningkat Maksudnya cukupnya Nabi sudah tidak membutuhkan apa-apa Sudah tidak membutuhkan apa-apa Pun cukup hanya dengan gusti Allah Misalkan Tidak membutuhkan perkara dunia Nabi sudah mencukupi Sudah cukup dengan apa yang telah dia terima Tidak terlalu menguber-nguber dunia Ketika Nabi sudah merasa cukup Pasti nanti akan ada sifat Lomo Ketika diminta apapun pasti akan diberikan Karena apa-apa Karena beliau sudah merasa cukup Beda lah tidak merasa cukup Ketika dimintai sesuatu maka tidak akan diberikan Misalkan ada orang memiliki harta 100 juta Tapi dia itu tidak merasa cukup dengan harta tersebut Ketika ada orang yang meminta maka tidak akan diberi Ketika ada orang yang memiliki Apa harta tersebut Beda dengan orang yang sudah merasa cukup Meskipun harta sedikit Misalkan mempunyai orang Harta 1 juta Terus ada orang yang meminta 100 ribu Aku menjual duitmu 100 ribu Ini tidak apa Tidak dibutuh Ketika orang sudah memiliki rasa Tidak butuh dengan dunia Atau merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki Maka akan timbul rasa dermawan Nabi ketika Ramadan itu Rasa kecukupan itu semakin meningkat Sebab ada muda rosatul Quran dengan malaikat Jibril Alhamdulillah Annalaha utawi hadis Annalaha Annalaha ila akhir Annalaha ila akhir Maknanya Annalaha Sahtemani Allah Iku karimon zedkang milyo Iku karimon zedkang milyo Annalaha saat temani Allah iku karimon zedkang milyo Allah ini iku zat yang mulia Ya Ibu, demen santin Allah. Cinta santin Allah, senang santin Allah. Demen antara rator demen alkaromain kemuliaan. Alkaromain kemuliaan. Alkaromain kemuliaan. Jawadun teriku zat kang lama. Jawadun teriku zat kang lama. Jawadun teriku zat kang lama. Dalam kitab Tirmizi, hadis Imam Tirmizi menjelaskan bahwa Allah itu zat yang mulia, kemudian Allah menyukai, menyenangi sesuatu yang mulia. Yang berbudiluhur, kemudian jawadun, Allah itu zat yang dermawan, dan juga menyukai orang yang dermawan. Maksud Allah. Masu'ilah orang disuoni, tidak diminta. Masu'ilah orang disuoni, tidak dimintai, sinnen Rasulullahi utusani Allah. Masu'ilah orang disuoni, sinnen Rasulullahi utusani Allah, Nabi Muhammad SAW. Disuoni halal islami krono arai islam, halal islami krono arai islam, ini ala bermakna li, yang bermakna menjelaskan alasan. Halal islami krono alasan islam. Halal islami krono alasan islam, halal islami krono alasan islam. Krono arai islam. Dimintai syayaan inkswiji-wiji Syayaan inkswiji-wiji Syayaan inkswiji-wiji Syayaan inkswiji-wiji Illa akta kejobo Aweh sinan Nabi Illa akta kejobo Aweh utoparing sinan Nabi Utawa Rasulullah dikwaw Illa akta kejobo Paring sinan Rasulullah Utawa sinan Nabi Illa akta kejobo Paring sinan Rasulullah utawa Nabi Ketika Nabi dimintai sesuatu dengan tujuan Nanti sesuatu ini baik Misalkan Nabi dimintai sesuatu Tapi memintai dengan tujuan yang baik Tujuan untuk agama Islam Bukan untuk berbuat maksiat Ketika Nabi dimintai sesuatu Maka pasti Nabi akan memberikan sesuatu tersebut Ketika dimintai pertolongan pasti akan membantu Ketika dimintai bantuan pasti akan membantu Kola Ngediko Sinten Rowi Kola Ngediko Sinten Rowi Kola Ngediko Sinten Rowi Kola Ngediko Sinten Rowi Kola Ngediko ini Faja'a Nuli Tumoko Nuli Soan Faja'a Nuli Soan Uta Nuli Tumoko Faja'a Nuli Soan Uta Nuli Tumoko Hu'ing Rasul Huying Rasul Huying Rasul Sapa Sing Suwan Sapa Rajulun Wang Lanang Sapa Rajulun Wang Lanang Sapa Rajulun Wang Lanang Fakta Nuli Paring Sintan Nabi 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 Huying Rajul Fakta Nuli Paring Sintan Nabi Huying Rajul Maksudnya, di dalam antaranya orang gunung itu Banyaknya itu sampai memenuhi celah di antara dua gunung Jumlah kambing yang diberikan kepada orang laki-laki Kayak-kayak itu bisa memenuhi celah di antara dua gunung Yang bawahnya nomor 62 itu pasti rotun Keanah tamlau ma bainal jabalai ini Jumlah domba yang diberikan oleh Nabi itu sangat banyak Sampai-sampai koyak-koyak itu bisa memenuhi celah di antara dua gunung Terus 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 Jadi orang yang diwaih diwauh sampai mereka khawatir akan fakir Karena sudah tercukupi oleh pemberian Nabi Muhammad Ini adalah nomornya Nabi Muhammad Ini tidak ada hikmahnya diberikan Karena salah satu ini adalah zakat Maksudnya salah satu ini adalah mu'alafah Kulubuhum Orang yang baru masuk Islam Kenapa orang yang baru masuk Islam diberikan zakat? Karena itu bentuknya mantap dengan Islam Tiba-tiba Islam kemawanan Hikmahnya diwauh Zakat ini tidak bisa memantapkan iman seseorang Maksudnya mu'alaf kulubuhum Ini tidak bisa menandingi kristenisasi Terutama dari daerah-daerah pelosok Ini sangat iman dan kurang Ini sering menjadi jujukan program kristenisasi Ini program dari orang-orang Kristen Ini mendatangi rumah-rumah warga Kemudian memberi harta Memberi bahan-bahan pokok Tapi syaratnya mau masuk agama mereka Terutama di daerah-daerah pelosok ini sangat banyak Kasus ini Kalau di ceritanya Yang 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 di ceritanya Ada daerah dosok Dan banyak kasus yang di ceritanya Supaya untuk menandingi Maka disunakan sodakoh Terus diwajibkan zakat Kepada orang-orang fakir Karena orang-orang fakir itu sangat riskan Murtad Karena tadi Orang miskin Fakir kalau imannya tidak kuat Maka nanti bisa dibujuk oleh agama lain Supaya masuk kepada agama mereka Supaya untuk Menanggulangi mereka Mengantisipasi kaya mereka Maka diwajibkan zakat Terus disunakan sodakoh Ini adalah hikmah yang salah satu ini Wakot madaha Wakot madaha Dan teman-teman muji 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 Bima kelahan pujian, layaliku kan ora patut apa emak? Ora patut illa bijudihi kejobo kelawan lomone nabi Bakot mahadahalan temen-temen muji sopok badul ajwadi sebagiannya wongkang lomo Mujini bima kelahan pujian, sifatnya pujian layaliku kan ora patut apa emak? Ora patut illa bijudihi kejobo kelawan lomone nabi Illa bijudihi kejobo kelawan lomone nabi Muhammad SAW Sebagian orang yang dermawan itu membuat pujian, membuat siiran yang isinya itu pujian-pujian Yang pujian tersebut hanya patut disandarkan oleh nabi, tidak patut disandarkan kepada orang-orang selain nabi Jadi pujian ini hanya patut disandarkan oleh nabi adahu wadahalan temen-temen ma layaliku ila bijudihi kehoro kelawan lomone nabi tawadah mbiasa ake sinan nabi Biasa kebiasa 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 Bια dasal Kasih yang berdirbileg sekali hata lau annahu, hata lawan nahu, hata lawan nahu sehingga lamun saktemani nabi hata lawan nahu sehingga lamun saktemani nabi iku aroda ngeresa ke senapasti iku aroda ngeresa ke senapasti ngeresa ke ingikat engegem ningjibadon nggegem Injibadon nggegem Bastol kafe ini kebingungan langging***gige根 Injibadon nggegem Injibadon nggegem agar bijaan semua pahala dan selfiean semua tersebut bagian kesayua juga 능 kan semua dan selfiean semua tersebut ini artinya nabi ini biasanya beber tangan beber tangan itu ibarat dari lomo, orang lomo mesti beber tangan nabi ini membiasakan beber asto nabi, membiasakan bermawan sampai-sampai andaikan saja nabi ini ingin mengegam maksudnya tidak ingin sodakoh maka tangan tersebut akan menolaknya, jari-jarinya itu akan menolak menggenggam akan menolak keinginannya nabi andaikan saja lho, lho ini andaikan lho ini andaikan, lho ini andaikan lho ini andaikan saja lho ini akan terjadi, andaikan saja nabi ingin tidak bersodakoh menggenggam, maka jari-jarinya itu akan menolaknya tidak akan memberikan kesempatan tersebut gue lho itu, lho itu menggenggam kebiasaan itu sampai-sampai jari ini ketika tidak bersodakoh akan menolakannya jari-jari ini akan menolak alak jadi itu untuk adik nabi, terus mesti sodakoh terus kebiasaan itu sangat mempengaruhi, kulinan sampai mati tangannya tetap dikira biasa berpengaruh terus kebiasaan itu sangat mempengaruhi, kulinan kulinan cetil, tidak akan cetil terima kasih hanya menyalahkanmu tidak akan selesai tidak akan selesai tidak akan selesai Iza macik tahu nalikone suwan sepo siro Iza macik tahu nalikone suwan sepo siro hu ing nabi Iza macik tahu nalikone suwan sepo siro hu ing nabi Nalikone suwan sepo siro hu ing nabi Suwane mutahalilan halih dp-dp Mutahalilan halih dp-dp Dp-dp ini sami kalih andap asor Mirip dengan andap asor Mutahalilan halih dp-dp Rendah hati Pemerasa berada di bawah nabi Mutahalilan halih dp-dp Keanaka koyok-koyok sak temene siro Keanaka koyok-koyok sak temene siro Keanaka koyok-koyok sak temene siro ikutu ti Aweh sepo siro ikutu ti aweh sepo siro Keanaka koyok sak temene siro ikutu ti aweh sepo siro Ikutu ti aweh sepo siro hu hi ing nabi Ikutu ti aweh sepo siro hi ing nabi Keanaka koyok sak temene siro ikutu ti aweh sepo siro hu ing nabi Iku tukti awes sebesiro diing nabi Awes alladzi ing Wehwehan 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 Anta kang utawi siro Anta kang utawi siro Anta kang utawi siro Anta kang utawi siro Kang utawi siro Iku amiluhu iku amilu iku amilu iku amilu iku amilu iku amilu kamu melihat nabi ketika kamu suan kepada nabi ketika kamu suan kepada nabi dengan kondisi merendahkan diri merendahkan diri kayak-kayak kamu ini tidak kok meminta tapi nabi ini malah menerima nabi ini dimintai suatu barang ketika nabi memberikan barang tersebut, nabi ini melakukan kehilangan, malah diberikan sesuatu tersebut orang terasa kehilangan, tapi malah nambah nabi kita ketika memberikan itu benda itu seperti yang hilang seperti yang kelompoknya kesel-kesel ini seperti kita nabi ini ketika diminta sesuatu, malah melakukan kehilangan tapi malah semakin nambah in Af��intah bagaimana cara kita belum tetapdown bagaimana cara kita yang yang dalamEhpe-epee nabi ini nanti dengan тон trang apa juga sama dengan terbesar sama dengan Sunempah apa juga bukan as Twin itu bisaple Sil keseorang BСТ itu tidak segera sama mengkoyakti lo mo Sinan Nabi logi koyakti lo mo Sinan Nabi lo mo biha kelawan Nafsihi logi koyakti lo mo Sinan Nabi lo mo ini biha kelawan Nafsihi Biar kelawan nafsihi Andai kan Nabi tidak memiliki sesuatu Hanya memiliki dirinya sendiri Dan tidak memiliki harta Hanya memiliki badan Tidak memiliki harta Hanya memiliki tenaga Maka Nabi akan berusaha Berderma dengan tenaganya Kalau tidak memiliki harta Maka Nabi akan membantu dengan usaha Dengan tenaga Apabila tidak memiliki harta huwa utai nabi huwa utai nabi huwa utai nabi iku al-bahru koyok segoro 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 min ayin nawahi saking andi indine pejajahan min ayin nawahi saking andi indine pejajahan Penjuru, kalau sekarang itu penjuru dunia Atayita teka soposiro huing nabi Atayita teka utawasuan soposiro huing nabi Falut jatuhu mengkautai umbae bahar Umbae nabi Falut jatuhu mengkautai umbae nabi Falut jatuhu mengkautai umbae nabi Dewakan nabi ini diibaratkan seperti lautan Falut jatuhu mengkautai umbae nabi Iku al-ma'rufu amal kebagusan Iku al-ma'rufu amal kebagusan Umbae nabi, iku al-ma'rufu amal kebagusan Iku al-ma'rufu amal kebagusan Waljudu utawi lomo Waljudu utawi lomo Waljudu utawi lomo Ikusahiluhu Pantaini nabi Pantaini utawa pesisir Ikusahiluhu pantaini nabi Ikusahiluhu pantaini nabi Waljudu utawi lomo Ikusahiluhu pantaini nabi Terus nabi ini diibaratkan lautan Yang kamu datangi dari berbagai penjuru dunia Dari berbagai arah Kamu mendatangi lautan tersebut Kemudian gelombang atau umbae nabi ini Laut kan tidak memiliki gelombang Nabi tidak memiliki gelombang Gelombang ini al-ma'rufu Al-ma'rufu amal kebagusan Terus kan laut kan gelomba Mencapai seluruh pantai ini Mencapai seluruh pesisirnya Maka kebaikan nabi juga Menyeluruh kepada umatnya Menyeluruh semua pesisir Ini adalah umbae laut Tapi umbae nabi ini menyeluruh ke Semua umat Ke semua orang Kebaikan nabi Kemudian pantaini ini diibaratkan Jut Sifat dermanya nabi ini diibaratkan Pantaini Menyeluruh kepada umatnya mengajakkan ibadah apa iksharul ibadah mengajakkan ibadah ibadah yang di dalam 10 dino 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 min romadona sangking bulan romadon min romadona sangking bulan romadon min romadona sangking bulan romadon terus disunahkan sunah mu'akat, sunah yang saat dianjurkan memperjabahnya ibadah pada 10 hari akhir bulan romadon, alasannya kenapa kok disuruh memperbanyak roja'a musho dafati laylatil qodri krono ngarep-ngarep nepa'i laylatul qodar roja'a musho dafati laylatil qodri krono ngarep-ngarep nepa'i laylatul qodar krono ngarep-ngarep nepa'i laylatul qodar roja'a musho dafati laylatil qodri krono ngarep-ngarep nepa'i laylatul qodar sifatnya laylatul qodar al-latikan al-latikan al-amalu utawi amal al-amalu utawi amal al-amalu utawi amal Bagaimana keterangan waktu Bagaimana keterangan waktu Alasannya kenapa ke tanggal 10 akhir ini Membanyak ibadah Karena supaya Menawa-menawa itu Sangat nampai laylatul qadar Yang jika kita beramal pada malam tersebut Itu lebih baik Ganjarannya lebih besar Daripada ibadah selama seribu bulan Fahiyah mengkauhtawi Fahiyah korona utawi laylatul qadar Fahiyah dimana taklil Dimana menjelaskan alasan Fahiyah korona laylatul qadar Fahiyah korona utawi 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 laylatul qadar Ikutur diarab-arab apa Laila Tulkadar? Diarab-arab Fi outaril Ashri Si dalam Sepuluh Dino Ganjil 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 Al-Awahiri Kang Ahr fi awtaril asri yang dalam sepuluh dino ganjil al-awakhiri akan akhir karena Laylatul Qadar ini diharapkan terjadi pada tanggal 10 hari yang terakhir ketika malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir warjah utawi paling diharapkan Laylatul Qadar warjah utawi paling diharapkan Laylatul Qadar warjah utawi paling diharapkan Laylatul Qadar indah syafi'i ing dalem munggui Imam Syafi'i warjah utawi paling diharapkan Laylatul Qadar indah syafi'i ing dalem munggui Imam Syafi'i iku Laylatul Hadi malam selikur iku Laylatul Hadi malam selikur wassalasi wal isrina lan telulikur iku Laylatul Hadi malam selikur wassalisi wal isrina lan telulikur iku Laylatul Hadi malam selikur wassalisi wal isrina lan telulikur Kalau menurut Imam Shafi'i Kemungkinan besar terjadi Laylatul Qadar itu pada tanggal Atau pada malam 21 dan malam 23 Ini menurut Imam Shafi'i Malam laylatul Qadar itu Memang oleh Allah dirahasiakan Supaya Untuk memotivasi umat Islam Untuk memperbanyak ibadah Kalau mau didudih Maka orang Islam akan cukup Beribadah malam selikur Misalkan Allah menghendik Laylatul Qadar itu terjadi pada malam selikur Sudah ceplos malam selikur Maka Tenanan ibadah itu tanggal Malam selikur itu Salih ini ada ibadah Soalnya mengerti ganjaran itu Gowde Gara-gara Menyemangati orang Islam Dirahasiakan Dan menjadi misteri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hal-hamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim iya kenapa itu iya kenapa iya kenapa setang ini ya syolah terlalu lagi dan 6 tahun lain mungkin malunya Nah, ketika ditinggian ini masalah apa vidyah itu tetap wajib kemudian setelah kalau saya ada musahara lain rincang saya ditinggian ini rincang saya ini adalah sama yang saya ketika ada orang meninggal terus memiliki tanggungan maka ini tetap wajib membayar vidyah Atau dikodoi Itu pendapat sekelompok ulama Ada yang berpendapat Hanya boleh dibayar vidiai Tidak boleh dikodoi Ada yang berpendapat Boleh dikodoi Atau boleh dividiai Tapi wajib memilih salah satu Tapi kalau orang yang puasa Neneku meninggalkan puasa Goro-goro sakit parah Sakit yang tidak mungkin untuk sembuh Atau orang yang sudah tua Neneku kan wajib Tapi namun wajib Vidiah Kalau meninggal dan belum membayar vidia Berarti dibayarnya vidia Soalnya orang tadi Neneku sudah tidak wajib puasa Wajibnya neneku membayar vidia Amasi neneku tetap membayar vidia Soalnya joga-joga Neneku memang diwajibkan Soalnya kalau memang diwajibkan akan ada tanggungan bagi si mayitnya, si mayitnya akan memiliki tanggungan puasa dikwawo ketika dikodoi, supaya untuk berhati-hati dikodoi atau dibayar dikodoi atau dibayar dikodoi oke 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 adis adis dikodoi oh, halaman awal dikodoi halaman 25 halaman 31 satu kita kata wala adis malam ini maksudnya kita coba dikodoi adis 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 jika kamu menyebabkan apa? apa? kalau di Bapak,Nikun Kitab ini halaman 25 halaman 25 itu kita akan menghormati kita akan berhormati kalau dinyali ceritakan lintunya itu akan tambahannya karena kalau dinyalakan itu membacaan itu itu juga tidak karena kaya-kaya itu akan kurang terus kalau Pak Dosi, ternyata benar akan kurang terus kalau dinyalakan itu, ini kira Pak terus berkata, oh iya itu kurang tambahannya itu yang ini? saya kone saya kone apa yang saya kasih lalu jodoh? dia namanya kita oh mbak teman-teman saya konek saya konek oh analloha karimun saya konek saya konek saya konek kita konek kayak konek ya mungkin saya perlu maybe kalau konek itu kita saya konek ikan ikan pasangnya confer Oke Biasanya Cuma pertanyaannya kan Ganjil itu Kanjil Pasannya benar tak Kanjil Hahaha Ini ku solusi Solusi ini ku supaya Memperoleh semua Full 10 hari ini ku Ibadah Ini ku mesti menempatkan Hahaha Ini ku ngulip Kebanyakan ini ku diambil Kebanyakan ini ku diambil Sama ini ku diambil Bulan ini ku full 30 Ku diambil yang nakis Bahkan nabi ku diambil Nabi kan Kuasa ku selama 9 tahun 8 tahun Yang satu ini ku Yang satu ini ku Bulan ini ku sempurna 30 Dan terus Ramadhan ini ku namun 29 Yang satu ini ku sempurna 30 Yang lainnya yang dipuasani nabi ini ku Sempurna 30 Selama nabi kuasa Ini ku buatan 9 tahun Yang satu Hanya satu bulan full 30 hari Yang dipuasai nabi Selain itu nabi hanya puasa 29 hari Ini ku ngonton sekitar Terima kasih. 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 Terima kasih.